Oke selamat malam teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba mempraktekan bagaimana caranya mendapatkan profit atau laba dari jual beli cryptocurrency tanpa harus mempelajari cat atau grafiknya, tanpa harus memahami algoritmanya, dan tentunya tanpa harus memahami indikator-indikator yang ada di dalam grafik atau catnya. Oke sebelum memulai atau memplementasikan trik ini, pastikan bahwa teman-teman sudah memiliki account Indodax ya. Indodax ini adalah salah satu tempat jual beli cryptocurrency atau coin terbesar di Indonesia. Jika teman-teman belum memiliki account Indodax, bisa cek di deskripsi video saya, disana ada linknya, silakan mendaftar melalui link tersebut. Oke setelah mendaftar, teman-teman akan diminta untuk verifikasi data, silakan teman-teman unggah EKTP, kemudian sama foto selfie teman-teman. Jika kedua syarat tersebut sudah terpenuhi, maka teman-teman bisa mengimplementasikan trik ini. Oke langsung saja kita coba triknya, pertama-tama teman-teman harus mengunjungi website namanya coinskalendar.com ya. Coinsnya itu pakai S ya teman-teman, jangan salah. Oke di website ini teman-teman bisa melihat event-event news atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama cryptocurrency ya teman-teman. Tapi tidak semua cryptocurrency yang ada di sini itu ada di Indodax teman-teman ya. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Nah setelah teman-teman membuka website ini, langkah selanjutnya adalah mencari cryptocurrency atau coin yang ada di sini, namun juga ada di Indodax. Nah teman-teman kalau misalnya sudah hafal koin-koin yang ada di Indodax, malah enak huntingnya, malah enak nyarinya gitu ya. Oke kita coba cari ya teman-teman, kira-kira di masa depan atau masa yang akan datang, ada news atau kegiatan apa gitu ya. Yang berhubungan sama cryptocurrency, kita coba cari. Nah ini facts, ini ada ini di Indodax, kita coba cari lagi, kita browsing-browsing, kita hunting-hunting ya. Nah ini koti juga ada, ini susah-susah gampang kalau menurut saya ya. Koti juga ada di Indodax, kita coba cari-cari lagi yang lain. Ini Stellar juga ada di Indodax ya. Stellar Cardano ada juga ada di Indodax ya. Ini BCH juga ada. Kita ambil contoh yang ini aja ya, Stellar ini ya. Stellar, ini eventnya USDC on Stellar. Berarti ada pair USDC di Stellar teman-teman. Kalau saya justifikasi ini termasuk sentimen positif teman-teman. Karena ada penambahan pair ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya USDC, nanti bisa ditukar menjadi Stellar atau SLM. Bagus itu sentimen positif. Terus ada BCH. BCH ini OKCoin delisting. Berarti OKCoin ini akan menghapus BCH teman-teman. Jadi di OKCoin nanti teman-teman enggak bisa jual beli BCH lagi. Karena di delisting. Kalau ini saya justifikasikan, ini termasuk sentimen negatif teman-teman. Nah bisa saja nanti harganya akan turun. Karena ini sentimennya negatif. Tapi kalau yang Stellar tadi, ini kan sentimen positif. Ya kemungkinan nanti harga koinnya bisa naik teman-teman. Nah jadi tugas teman-teman di sini selain mencari cryptocurrency yang ada di sini dan ada di indodak, teman-teman juga harus menentukan atau menjustifikasi ini beritanya termasuk sentimen positif atau negatif. Nah terus bagaimana caranya tahu itu termasuk sentimen positif atau negatif? Kita lihat dampaknya dulu teman-teman. Kalau misalnya dampaknya itu nanti membantu atau bersifat berguna, multifungsi, itu nanti bisa saja koinnya akan naik teman-teman. Tapi kalau beritanya itu malah menjatuhkan, kemudian jelek-jelek, itu bisa saja nanti koinnya akan turun harganya. Contoh berita yang jelek atau buruk, oh di Indonesia bitcoin itu ilegal, oh di Indonesia bitcoin di Lerma itu bisa saja nanti menjatuhkan harga koin. Tapi kalau beritanya positif, bersifat membangun, kemudian tidak ada unsur-unsur negatif atau penyerangan terhadap koin tersebut, nanti bisa saja harganya akan naik. Contohnya Elon Musk beli bitcoin berapa triliun, oh nanti di mastercard bisa lho pakai bitcoin. bitcoin itu termasuk salah satu berita positif. Jadi kita justifikasikan menjadi sentimen positif. Selain itu teman-teman juga bisa pakai data mining sebenarnya. Jadi ketika ada berita atau news, itu Anda masukkan ke data mining, nanti diolah sama algoritma, akan keluar dia termasuk sentimen positif atau negatif. Oke, itu ya. Selanjutnya kita coba kunjungi sosnya ya. Apakah berita itu benar? Ini dari stellarnya langsung, teman-teman ya. Ini benar ini. Bisa dipertanggungjawabkan ini. Ini kabar baik. Karena ini kabar baik, kita coba beli stellar saja ya. SLM, kita cari SLM. Oke, ini ada teman-teman. Kita klik ya. Kita klik. Oke. Kita tidak perlu memperhatikan grafiknya ya. Langsung ke bawah saja. Kita coba beli langsung 1 juta. Kita cross-check dulu. Hari ini hari apa? Oh, hari ini tanggal 25 ya, teman-teman. Jam 20.53 ya. Oke. Kemudian kita cross-check harganya. Untuk satu stellar itu 6.030. 6.030. Kita harus beli di atas harga pasar ya, teman-teman. Biar langsung resolve ini pembelian kita. Kalau misalnya kita belinya di bawah itu nanti pending, teman-teman. Kita coba beli di harga Rp. 6.035, teman-teman ya. Oke. Kita coba beli. Setelah menurutnya Rp. 1 juta. Oke, langsung terbeli ya, teman-teman. Oke. Bagus. Tadi ini event-nya tanggal 28 Februari 2021. Atau sebelumnya gitu ya. Atau lebih cepat. Berarti ketika tanggal 28 Februari 2021. Atau sebelumnya. Atau bahkan setelah event tersebut. Nanti diprediksi harganya akan naik, teman-teman ya. Nah, oleh sebab itu kita coba beli dulu. Oke, kita coba beli dulu. Ini sudah terbeli. Nanti kita cross-check ya. Di tanggal yang mendekati tanggal 28. Oke. Oke, baik. Bertemu saya lagi. Hari ini tanggal 27 Februari 2021. Pukul 16.56 ya, teman-teman. Kita coba cek harga pasarnya dulu ya. Kemarin kita beli XLM atau Stellar seharga Rp. 6.030. XLM. Oke, ini ya teman-teman. Oke. Wah, ternyata ini harganya sudah naik, teman-teman. Padahal eventnya masih besok. Ya, harganya sudah Rp. 6.460 per satu Stellar atau SLM. Oke, langsung kita jual aja ya, teman-teman. Kita sudah laba ini. Kita jual harus di harga di bawah ini, teman-teman. Biar langsung laku ya. Berarti kita jual di harga Rp. 6.420. Semoga langsung laku ya, teman-teman. Kita jual semua. Oke, teman-teman. Langsung laku ya. Oke. Saldo kita sudah bertambah. Kita belinya di harga Rp. 6.026, Rp. 6.030, ya. Bisa terjual di harga Rp. 6.460, Rp. 6.436, teman-teman. Oke, jadi gitu caranya, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti atau di masa depan itu ada event atau ada berita dengan sentimen positif, Nah, teman-teman bisa mencoba untuk membeli cryptocurrency yang nanti ada event dengan sentimen positif atau kegiatan dengan sentimen positif atau news dengan sentimen positif. Anda beli itu koinnya. Kemudian ketika mendekati hari H atau sebelum hari H atau bahkan setelah hari H nah, kemungkinan harganya akan naik. Nah, di sana nanti teman-teman bisa menjual koinnya. Gampang bukan? Nah, trik ini bisa teman-teman implementasikan setiap hari hanting-hanting gitu ya. Sambil rebahan juga bisa. Yang penting sabar. Mungkin triknya gitu saja, teman-teman. Silakan diimplementasikan. Kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk deposit di Indodax bisa menghubungi saya, bisa membeli voucher Indodax ke saya, nanti vouchernya bisa teman-teman gunakan untuk membeli crypto garansi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya selalu berbagi tips dan triks terkait bisnis online. Terima kasih sudah menonton video saya.